Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Official Mustika Cijago Pertahun dari Petir Depok Pada kesempatan kali ini Al-Fakir atau Ibilallah Sedang bersama Kakanda Hacengan G.H.M.S.W.R S.A.G. Bipinan Pondok Santren Arwahili Bekasi Timur Ingin nyampaikan Beberapa pertanyaan kepada beliau Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih Bagi para subscriber Atau shockbreaker Atau Sebreaker Di channel kami Yang sudah pada setia Menonton konten-konten kami Semoga bermanfaat Maslahat untuk umat Kau ilmu nasihat Bawah umlinas Menolong banyak orang Jadi pertanyaannya Begini Pak Kiai Dalam hubungan keluarga Di saat suami dan istri Melakukan jimat Atau berhubungan badan Ketika memang banyak para pekerja Atau para Karyawan Atau Kita sebagai Anggota di perusahaan Yang mungkin Pulang ke rumah Campe Setelah itu Berhubungan atau Jimat dengan istri Apa yang harus kita lakukan Apa boleh Hanya sekedar Mencuci Kemaluan kita Atau Berhubungan Baiknya Mohon Perjelasan Ya Untuk hal ini Semoga bermanfaat Terima kasih Baik terima kasih 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 Dalam sebuah Hadis Seorang suami Yang tertingkat Dia Mandi Setelah berhubungan itu Itu akan Diampuni Bersanya Oleh Allah Subhanallah Nantinya Di samping Enak Beri rumah Buri Bahasa Bekasih Terima kasih Enak itu Bisa jadi Hanya sifatnya Sebenarnya Tapi kalau yang namanya Nikmat Itu adalah Sebuah Kenikmatan Yang diperoleh Tidak hanya di dunia Tapi di akhirat Tidak hanya di akhirat Langsung Tidak hanya di akhirat Atau lah Yang nikmat itu Ada di dunia Juga Tidak hanya di akhirat Kalau disertai Dengan syariat Makanya Selinga saya katakan Bahwa yang namanya Perkahwinan Itu masih Tapi kalau Pernikahan Itu syariat Kenapa? Karena Semua makhluk Itu bisa kawin Tapi tidak Semua makhluk Itu bisa Nikmatan Dikatan kawin Tapi tidak Nikmatan Makanya saya bilang Tidak cukup kawin Kalau kan Menemani kawin Jin kawin Jin kawin Jadi Perkahwinan Itu Masjid Pernikahan Itu Sare-sare-sare Karena tidak Semua perkawinan Itu Bisa kain Dengan Pernikahan Gitu Tapi untuk Terlebih dahulu Bisa karyawan ini Atau Bapak ini Sangat capek Apa diperbolehkan Untuk memuji dulu Dia tidur Nanti Oh bagus Oh bagus Sampai Kembali Kebersihan Makan tidak hanya dia Mencuci Yang disunakan Berhubung Kenapa Karena Dengan Berbudu Itu tidak menghilangkan Agnes Tidak ada Menghilangkan Hanya Bahkan Nanti setelah Mandi Setelah Udu Setelah Udu Baru Jima Lagi Itu Deguyonannya Dari Kiai Mas Kuro Jadi Untuk mencuci Tidur dulu Nanti Subuh Boleh Baru Mandi Boleh Wajib Oke Terima kasih Itu penjelasan Kiai yang sangat Gamblang Yang sangat Jelas Mohon maaf Saya pakai kaos Kiai Ajangan Semoga Bermanfaat Bagi yang Menonton Di channel Official Mustika Jago Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam